Acara Sosialisasi melanjutkan dengan dirimpin oleh Bapak Rupi Asma Pergi ke pasar peliturasi, selamat menikmati saya Selamat mengikuti Sosialisasi, Dekadang Berdur dan Wakil Berdur dan Lebih dan Sayang, Mohon maaf, kebenerai Kofi Pondidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya, Sosialisasi, Dekadang Berdur Baik, sebelumnya kita mulai acara inti Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Pakai Gubernur Provinsi Yau tahun 2018 Kami persilakan kepada anak-anak bapak, SMA, SMK, Serajak Berserta guru pendamping untuk menikmati jambuan snek yang sudah kami seriakan Bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, sekali lagi semangat Masa, minggu pertama kita beraktivitas Semangatnya sudah, sudah menolong Baik, sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuhan semangat Masa, sekali lagi Sudah mahluk baik Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Wa ma'akibatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mersyukur kita kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekretaris wabarakatuh Sekretariat wabarakatuh Sekretariat wabarakatuh Kemudian juga Yang saya mengerti Para bapak dan ibu-ibu-ibu Pendamping Yang siswa-siswi SMA 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 Kemudian juga Maksudnya 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 Pada hari ini Kita akan memaksanakan Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan waktu Gubernur Komisi Riau Untuk tahun 2018 Maksudnya Semoga Maksudnya usianya sekarang belum 17, tapi nanti mana tahu saya ya, 3 hari atau keempat hari ngomong pilihan, usianya sudah 6-17 tahun, maka dia sudah punya hak B, karena nanti usaha dilaporkan kepada istri capir kota, kota depan supaya dapat untuk menjadi peserta pemilih, karena syaratnya adalah KTP ataupun SU, SU, KEP, dan untuk pemersihkan waktu, supaya kita lebih jelas dan lebih kompensif untuk memaafi ini, apa sih sebenarnya misi, substansi dan bukan substansi publik 2018 ini, maka untuk pemersihkan waktu, kami persilahkan kepada istri capir kota depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukur kepada Allah SWT, pada pagi yang berbahagia ini kita masih memiliki kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama, untuk mengikuti acara sosialisasi pilihan di gunung pada waktu Kululia wabarakatuh 2018 Selamat beri salam, tak lupa kita Kami akan kemarin Nabi Ayubisar Muhammad, selamat beri salam Mudah-mudahan semakin seringnya kita berselawat Bisa dapat sampah adil Yang saya hormati Komisunan Kabupaten Rumai Yang saya hormati Bapak-Ibu Guru Yang saya sayangi Yang juga saya cintai Anak-anak baik di tingkat SLTA Maupun perbuatan tinggi Yang sudah berkenan hadil pada pagi yang berbahagia ini Juga yang saya Ikut melancarkan acara kita Pada pagi yang berbahagia ini Baiklah Di sini saya Sebagai divisi sosialisasi Yang seperti dibilang Pak Robi Aslam ini Pak Robi Aslam adalah Anggota Kabupaten Rumai Divisi Hukum Melaniwasi Adalah divisi keuangan dan logistik Jadi Setelahnya Di KPU Kompeten Kota Itu ada lima komisional Yang membindangi Divisi masing-masing Satu lagi Ada divisi teknis penyelenggaraan Kebetulan tidak bisa hadir pada pagi ini Ada kegiatan lain Yang Pak Ketua Dalam Tahapan Pemilihan Pemilu serta Kau gak presiden Maaf Kau gak presiden Dan wakil presiden Dan Dua tahapan ini Sudah kita lalui Dan bersamaan Salah satunya Kita sudah menentangkan DBT etika provinsi Dan kita akan mengunggungkan DBT itu Tahun 29 April 2018 Dan juga Kalau Tahapan Pemilu serta Tahun 29 Itu adalah Tentang Verifikasi DBT Itu Pendaftaran sudah mulai Dikamu Provensi Itu Verifikasi Kelabangan Tidak akan mulai Dengar 20 May 2018 Jadi Disini Istilahnya Kami berbagi-bagi Tidak semua Bisa memang tadi Sedikit Angkot Ayah Misal disini Karena di kantor Juga ada Beberapa Pergiatan Yang sedang Terjalan Baiklah Disini Kami sengaja Disini Mengundang Mengundang Anak-anak Ibu Dan juga Ibu guru Disini kami Kemarin Mengundang Disini Kesebutan Adalah Kesiswaan Dan juga Istilahnya Guru Kesiswaan Atau Guru PPKM Disini kami Mengundang Disini Karena mungkin KPU Disini Tidak bisa Mengundang Semua Mengundang Semua Murid Yang ada Di Kota Lumayan Untuk Sebagai Pemilih Pemulaan Disini Karena Disini Kita Terbatasan Juga Waktu Terbatasan Juga Penganggaran Dan juga Istilah itu Di Kaminya Orang yang Juga Terlain Untuk Melakukan Sosialisasi Karena Melalui Untuk Tahapan Buat Tahapan Disini Kami Berharap Disini Baik Guru PPKM Atau Kesiswaan Hadir Disini Juga OSIS Kami Berharap Anak Murid Kami Bisa Menjadi Corong Disini Menjadi Corong Bagi Siswa Siswa Yang Lain Kami Berharap Di Guru PPKM Kami Berharap Kami Sedang Mengajar PPKM Bisa Sosialisasikan Pemilihan Ini Sama Kepada Anak Murid Lain Yang Tidak Terkesempatan Hadir Disini Dan Juga Kesiswaan Kalau Ada Acara Acara Kesiswaan Apakah Logis Apakah Progres Atau Acara Acara Lain Atau Pramuka Atau Acara Acara Lain Di Sekolah Kami Berharap Duga Diselimkan Juga Sedikit Bahwa Ada Peminum Tahun 2018 Ini Dan Baginya Sudah Umur 17 Tahun Belum Milih KITAP Atau Kakak Itu Sudah Milih KITAP KTP Sudah Bisa Membus KTP Karena Saran Terima Kita Memilih Adalah Mempunyai KTP Itu Saran Utama Hina Kami Bagi Perguruan Tinggi Hingga Seperti Itu Kami Menggunak Kepala Perguruan Tinggi Tidak Kami Menggunak Tutu Abin Disini Mengharap Ada Acara Acara Di Kampus Disampaikan Menjadi Perpanjangan Tangan Kami Menjadi Colang Untuk Yang Lain Sehingga Istilahnya Disini Kita Bisa Mengasih Informasi Mengenai Mengenai Pemilihan Ini Kepada Kawan-kawan Kita Kepada Kita Kepada Kerabat Kerabat Dekat Kita Disini Tunggu Kami Berharap Kami Memudah Ada Anak Poli Disini Angkota OSIS Kalau Ada Acara OSIS Juga Disosialisasi Disosialisasi Bagian Sudah Berikut Tidak Tidak Silahkan Urus Tanda Tanda Perbunan Untuk Bisa Kita Memilih Nanti Disini Kami Dibilang Orang Dalam Kata Sayang Kami Disini Yang Perkenalkan Mulai Dari Tahapan Nanti Sampai Hal Itu KPU Sudah Menopan Harus Memilih Nah Ini Dia Pengukutan Suara Kita Tahun 27 Juni Rekab Di Kejamanan Tahun 28 Sampai 4 Juni 2018 Rekab Intikat Kota Tahun 4 Sampai 16 Sampai 6 Juni 2018 Rekab Ditingkat Provinsi Tengah 7 Sampai 9 Juni 2018 Ini Adalah Pengukutan Perhitungan Suara Dan Rekab Kapitulasi Ditingkat PPK KPU KPU Kau Tengkota Dan KPU Provinsi Yang Sudah Tergabung Paham Kita Yang Sudah Tergabung Lanjut Ini Sudah Sampaikan Ini Pemilihan Serta Pemilihan Serta Pertama Kali Dilakukan Pada Tanggal 9 Desember Tahun 2015 Kita Kota Lumai Juga Termasuk Kedalam Pemilihan Serta Tersebut Jadi Pemilihan Serta Adan Pemilihan Serta Ini Adalah Yang Dilaksanakan Secara Bersamaan Pada Hari Tanggal Bulan Dan Tahun Yang Sama Di Seluruh Indonesia Jadi Disini Sesuai Dengan Akhir Masa Jabatan Tersebut Disesuaikan Biasanya Kita Pemilihan Wali Kota Itu Tidak Sama Dengan Pemilihan Gunur Atau Bupati Daerah Lain Tapi Ini Disesuaikan Dengan Apa Masa Jabatan Sehingga Sama Serta Seluruh Indonesia Beberapa Daerah Beberapa Provinsi Yang Bisa Disamakan Disini Mengapa Begada Serta Mengapa Kita Harus Melakukan Begada Serta Ini Supaya Ada Efektivitas Efektivitas Sistim Pemerintahan Efesensi Biaya Tidak Disini Ada Tidak Penataan Siklus Penyelenggaraan Pemilu Sejana Nasional Jadi Ini Adalah Pertimbangan Pertimbangan Yang Dilakukan Sehingga Ada Yang Tercetusnya Pemilu Selentak Se-Indonesia Jadi Disini Islah itu Sudah Dituangkan Di dalam Undang-Undang 10 tahun 2006 Terakhir Tersebut Kenapa Kita Langsung Pemilu Selentak Itu Ini Ada Efesensi Anggaran Efektivitas Karena 109 Pemilu Disini Yang Lebih Secara Istilahnya Lebih Pada Pemilu Selentak Ini Jadi Nanti Pada Pemilu Selentak Ini Jadi Nanti Diprediksikan Tahun 2024 Selentak Selin Indonesia Saran Pemilih Saran Pemilih Warga Negara Yang Berusia 17 Tahun Atau Sudah Pernah Menikah Ya kan Tadi Ada Sudah Ada Yang Berusia 17 Tahun Disini Sudah 17 Tahun Disini Bu Coba Bu Tanya Seandainya Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Pernah Menikah Apakah Sudah Boleh Memilih Sampai Menjawab Sudah Boleh Dikasi Dokter Berarti Walaupun Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah Dibuktikan Dengan Sudah Menikah Sudah Boleh Memilih Ini Sudah Pernah Menikah Berusia 17 Tahun Atau Sudah Pernah Menikah Yang Berikutnya Kedaktar Dalam Kedaktar Sebagai Pemilih Ini DPT Kedaktar Pemilih Tetap Kedaktar Sebagai DPT Inilah Kemarin DPT Ini Sudah Dicompet oleh PP-DPG Tidak Masa Dilihat Dilihat Apakah Orang Sudah Ada DPD Pemilih Berikutnya Bukan Anggota TMP Atau Polri Bukan Anggota TMP Atau Polri Jadi Kalau Bukan Anggota TMP Atau Polri Karena Anggota TMP Atau Polri Itu Neutral Jadi Kalau Tidak Anggota TMP Atau Polri Berarti Tidak Belum Bisa Memilih Jadi Apabila Dia Sudah Bensinan Kalau Sudah Bensinan Bagaimana Siapa Bisa Menjawab Boleh Boleh Memilih Berarti Menjadi Memilih Pemilih Pemilih Walaupun Sudah Tua Bisa Sudah Pensiunan Itu Tidak Hanya Pemilih Pemilih Yang Bukan Anggota Pensiunan Jadi Dari Anggota TMP Atau Polri Jadi Pemilih 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 Sebagai Pertama Kali Pemilih Yang berikutnya Tidak Sedang Cabur Akhirnya Ini Tidak Tidak Keputusan Keputusan Pengadilan Yang berikutnya Tidak Berarti Oke Sama Yang Polri Tidak Ini Dia Penertian Pemilihan 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 Merupakan Sarana Laksanaan Pemilihan Rakyat Di mana Rakyat Dapat Pemimpin Secara Langsung Ya Disini Pemimpin Politik Pemimpin Politik Disini Adalah Pemimpin Politik Disini Adalah Wakil Wakil Rakyat Yang Duduk Di Lembaga Wakil Rakyat Berarti Perluan Kepulauan Perluan 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 Pemimpin Lumpaga Eksekutif Pemimpin Seperti Residen Pemimpin At Berarti Di sini Istilahnya nanti kita bahas lagi masalah demokrasi itulah dia kedalaman berlutak di tangan rakyat untuk memilih bagian sebenarnya yang dipilih itu adalah rakyat, yang memilih adalah rakyat, yang akan memilih adalah rakyat, yaitu dia demokrasi di perubahan Rakyat yang lebih mantap lagi ini dia tahapan pemilu dalam rangka mengurutkan tujuan nasional jadi tahapan pemilu disini adalah tujuan pemilu kita untuk tujuan nasional tujuan nasional pemilu, pemilu adalah tujuan pemilu memanjukan kecerdasan umum ikut melaksanakan kekertiwanya mencerdaskan kehidupan bangsa itulah dia tujuan nasional kita tujuan pemilu itu adalah dalam rangka mengurutkan tujuan nasional jadi kita dalam pemilu ini untuk mengunjukkan tujuan nasional nasional bangsa dan negara kita supaya bangsa dan negara kita ini istilahnya memilih pemimpin yang legitimasi istilahnya yang sah yang sesuai dengan aturan dengan perundang-undang yang berlaku ini dia calon gunung dan wakil gunung tahun 2018 ini dia calon nomor 1 paslon nomor 1 dokteran bus haji samsuat msi dengan wakil haji edina sujuan dengan wakil haji edina sujuan ini dia yang sudah ditetapkan sebagai ya kan nanti dicari tahu lagi apa isi dan isinya dicari tahu apa isi dan isinya nomor 2 ini dia calon paslon pasangan calon nomor 2 itu adalah Muhammad Burman Bedi MSI dengan wakil Harbianto SE dia pasangan calon nomor 2 pasangan calon nomor 2 Muhammad Burman Bedi MSI dengan Harbianto SE ya maka kata orang maka kata sayang maka carilah informasi buat kita kenal kalau kenal perempatnya sayang perempatnya pilih salah satu bu bu saya akan mampu dipilih ini dengan juga dipilih ini pilih yang terbaik dari yang yang baik ini dia calon 2 berikutnya calon nomor 3 pasangan calon nomor 3 dokter dokter Haji Berdawus SE MT dengan wakil Haji Rusli FMI SE SPDI FMI nomor 3 pasangan calon bumbun dan wakil bumbun Riau wakil 2018 nomor 3 yang sudah ditetapkan nomor urutnya di provinsi Riau ini yang nomor 3 nampakkan nampakkan anak-anak semuanya berikutnya nomor 24 ini dia pasangan calon nomor 24 di sini Haji asal Julianni Rahman MBA dengan Haji Syedno AMP ini dia nomor 24 nomor 24 pasangan calon wakil pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur dan wakil Gubernur Gubernur 2018 seperti ini ya anak-anak MBA coba ingat ya walaupun kita sudah didaftar di dalam DPD pada hari pemilihan kita juga harus membawa ATP atau SUKET harus membawa ATP atau SUKET seandainya nanti KTP atau SUKET kita tidak terbawa kita bisa memilih walaupun ada C6 C6 adalah sebagai undangan tetapi dasar kita harus memilih itu adalah harus membawa ATP atau SUKET walaupun kita sudah terdaftar dalam DPD biasanya kalau kita sudah terdaftar dalam DPD kita tidak perlu lagi membawa ATP atau SUKET yang membawa ATP atau SUKET biasanya adalah yang belum terdaftar jadi untuk pemilih untuk buri tahun 2018 ini kita harus membawa ATP atau SUKET walaupun sudah memang harus membawa kecuali masih ada kecuali ada aturan nanti yang akan menggantung itu untuk hari ini masih itu aturannya kita membawa KTP atau SUKET pada hari H sekarang sekarang tarik lagi tanggal berapa PILA 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 27 Juni 27 Juni 2018 20 Juni 2018 untuk PILA tahun 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2016 2019 2020 งan yang mana 7 maca maca 19 2019 19 APR 2019 jadi pemilihan Hai Apa tadi E3 Dapat 27 27 28 28 Pemilu seterah tahun 2019 17 April 2019 Nah Nanti kita lagi Dua ya Jadi Lihat ya Anak-anak semuanya Bapak-bapak guru-guru Kita semua Untuk menjadi jodoh Menjadi perpanjangan KPU Dimana nanti ada acara di sekolah Kesiswaan Atau OSIS disampaikan juga Bahwa kita akan memilih Guru dan wakil guru Di awal tahun 2015 Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sementara Pemilu serentak Tahun 2019 Hari Rabu juga sama Tahun 17 April Tahun 2019 Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua Kami berharap Kami berharap kita bisa mensosialisasikan ini Kepada keluarga kita Kepada sanak saudara kita Kepada teman kita Untuk menghimpau Untuk menghimpau menjadilah pemilihan cedas Sekarang masa kampanye bisa melihat Pemilu perusahaan melihat Kalau Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018 Jadilah pemilihan cedas Untuk negara tidak kuat Dan juga kita berharap Disini istilahnya Kita bersama-sama Untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018 ini bersama-sama Tanya itu Setiap hari saya Nanti kita diskusi Lebih dan kurang saya kemahaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baiklah Mari kita berikan aplausi Untuk kita semua Terima kasih Bapak Yusuf Tufatia Yang telah memamparkan Yang berkaitan dengan Sosialisasi Kemudian Gubernur Profesional Untuk tahun 2018 ini Baik Sebelum kita buka sesi Pertanyaan Ya Ataupun Segmen diskusi Ya Saya berikan kesempatan Ya Sebelum kita buka sesi diskusi Apakah kita menjawab Dan kita berikan kesempatan Kepada Ibu Koordinasi Ya Untuk Menyampaikan Mungkin Ada yang perlu Sampaikan pula Berkaitan dengan Sosialisasi 2015 2018 Kepada Ibu Berkaitan dengan 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 Kepada Ibu Bu, lihat nih anak-anak kita ini udah pada ngantuk, ya? Nunggu, 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 Nunggu Enggak boleh, ya Oke, saya guna lagi, mungkin saya mau coba Terus lagi tadi, ada Pak Kedua ngasih gel-gel pemilu ya, Pak? Pemilu atau pemilganda? Pemilu dan pemilganda Coba kita ulangi sekali lagi Ibu mau dengar, hafal di dalam anak-anak kita ini Apa tadi Pak Kedua? Pemilganda Pemilu Pemilu Masyarakat Masyarakat Penceraan Pemilu Tapi orangnya penengan anggal Kita ulangi sekali lagi Pemilu Sukses Pemilu Aman Masyarakat Oke Saya penggota komisioner di visi keuangan logistik Jadi kalau peruang tanya sama saya Bisa saya jawab Oke Kita sekarang untuk pemilihan kebunul 2018 ini akan memasuki alamat logistik Yang dimulai dari bulan April sampai dengan nanti hari-hanya Kalau perlogistik ini nanti salah satunya kita akan ada penipatan suara-suara Biasanya kami KPU Kota Rumah melibatkan masyarakat umum yang diurut ya masyarakat umum untuk ikut serta dalam melibat suara-suara Mengapa lebih melibatkan masyarakat? Karena supaya masyarakat juga tahu ini loh calon-calonnya Jadi masyarakat juga bisa memberi Tauan atau menurut saya membuaskan bahwa KPU sekarang itu tahap penipatan suara-suara dimana kalau sudah masuk dalam tahap penipatan suara-suara itu berarti tidak lama lagi akan dilaksananya pemilihan Saya mau coba pertanyaan ini sama anak kita Siapa yang tahu jumlah anggota KPPS di TPS? Ayo, punya tangan Yang lima masih tahu ini Jumlah anggota KPPS di dalam TPS? Ayo, ini dulu tadi 7 orang 7 orang kalau kalau kamu menurut saya sampai rumah dan rumah berapa orang? Cepat 5 orang disini berapa orang? 4 berapa orang berarti 5 orang Oke silahkan dikasih Kak Ija Nah, ini namanya Kak Ija yang bagi-bagi semua pener baik-baik sama kata ini sebetulnya nanti dikasih semua pener Ya Oh, dan itu Ibu memang tanya KPU Kota Dumai itu menentangkan DPT tanggal berapa sih? Tadi sudah berapa kali itu disampaikan oleh Besity Pak Ija KPU Kota Dumai menentangkan DPT yaitu Pemilu Gubernur pada tanggal berapa? Ayo yang nyimak pasti tanggal berapa? tanggal berapa? coba? Ayo Bapak mantap Dari mana deh? Dari mana deh? Oh Senyata Burna ini ada kelas ya Ya saya dulu tawar dari SDMD Dumai Mungkin Bapak ini sedang sepertinya waktu itu mengajar SDMD Dumai saya tanggal berapa bertanggung 99 99 waktu itu melalui SDM berupa waw sangat cantik dolar oke terus terakhir saya mau bertanya calon ini berapa orang yang terbunuh? Pak Pak oke berapa ya berapa orang berapa orang yang terbunuh? berapa orang yang terbunuh? dan apa saya yang nggak menyimak film kita tanggung dari kelompok masing ini motonya kita tidak jadi untuk pemilihan gubernur kelompok masing ini kita pakai KPU Provinsi Riau itu memakai waktu bertantun kan? tahu itu gurunya itu? oke jadi memang nanti untuk logistik kita akan distribusikan itu 1 hari 1 hari 1 hari kalau hari hanya tanggal 27 Juni berarti tanggal 26 Juni kita sudah distribusikan logistiknya 1 bulan-bulan hari bulannya berapa? 30 bulan 3 bulan kecamatannya? 3 bulan 3 bulan kecamatannya kan? oke mungkin hanya itu yang saya nampaikan kalau misalnya nanti